Rafa Gementeran ya nahan emosi ya, karena kan juga terlalu sakit. Siap masa seorang ibu nih, anaknya diginiin. Sakit. Rafa Gementeran ya nahan emosi ya, karena kan juga terlalu sakit. Siap masa seorang ibu nih, anaknya diginiin. Sakit lah, karena kan katanya tadi harusnya banding karena bersalah, nah justru Hakim, saya percaya sama Hakim ya. Percaya sama Hakim, karena kan Hakim yang memutuskan bahwa Pak Peri tidak ada KDRT, hanya psikis kecil. Ibu kan psikisnya apa gitu loh, bingung kalau mau psikis saya sebagai ibunya ya, sebagai seorang ibu nih saya terlalu amat sakit. Anaknya di Jolimin. Aduh, benar-benar ini luar biasa. Tapi ini barang-barang dikembalikan di tempat ini gimana Pak? Ya saya mau ngomong apa ya dia yang mau kembalikan, tapi itu yang berhak baju-bajunya itu barang-barang Peri semua ya. Tapi yang barang-barang sudah dikasihkan ke Vena, kita tidak ada minta. Vena-nya sendiri yang ngomong, katanya akan dikembalikan yang pemberian-pemberiannya Peri. Kenapa? Harus dikembalikan, kan itu udah hak miliknya dia. Sebenarnya enggak harus dikembalikan. Mungkin belum puas juga kali nyakitin Peri. Tapi gimana ngeliatin? Atau ngomong apa ya? Sedihnya gimana? Gak ada, enggak apa-apa. Bahkan enggak ada senarima juga. Enggak ada, enggak apa-apa. Saya juga udah tidak mau kenal lagi. Karena kan pernah ibunya juga saya tidak akan menyebut lagi namanya Peri. Dia katanya sudah menyiksa anak saya. Eh buktinya mana? Nah, Hakim memutuskan total tidak bersalah. Tidak ada KDRT, gitu. Bukan tidak bersalah ya. Tidak ada KDRT bagi Pak Peri. Terus saya sampai Alhamdulillah. Bersyukur banget. Gak apa-apa tadi juga ada barang-barang yang kurang tadi, Ma? Mungkin Ma? Apa aja sih apa aja yang enak, Ma? Ma memang rasa kurang. Gak apa-apa lah. Udah saya Ma ikhlas aja. Udah saya ikhlasin ya. Apa Mi mungkin Ma? Ikhlas lillahi ta'ala. Maksudnya kan koper itu. Pakai enggak tahu juga lah. Koper apa Mi? Koper itu. Warna kuning kan. Kuning itu kan ada yang kecilnya. Enggak tahu. Terakhir saya lihat. Waktu kita piknik ke puncak rame-rame. Dipakai Ama Atala. Di kondisi Peri sendiri seperti apa sih? Ya Alhamdulillah sih. Ya Alhamdulillah sehat. Karena kan dukungan dari seluruh keluarga Kusumaningrat. Mendoakan supaya Peri itu tabah. Dikasih kekuatan sama Allah ya. Dan dia juga di sana tidak putus-putusnya dia. Sholat, ngaji. Minta doa. Minta kita kan sama Allah ya. Mudah-mudahan ya sampai P.I. bebas. Tabah terus, Peri. Kasih kesehatan terus sama Allah. Gitu aja. Sakitnya sukat kamu gak sih? Mungkin Mas Peri kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Diusus yang. Aku kan itu. Kalau misalnya sakit kita mau gimana ya. Berus apa-apa saya juga. Walaupun di sana ada dokter. Semua di sana baik-baik kok. Alhamdulillah baik-baik. Yang apa jenis. Karena yang lebih seperti si pepa. Tapi sukat kamu pasti mungkin sakit dari Mas Peri sendiri. Karena punya sakit. Riwayat sakit juga Mas Peri. Ambul gak sih ini mungkin? Enggak sih kalau gantung pile. Panas pernah juga. Saya kan pernah nengok ke diri. Karena gak maya. Ada juga ini. Omnya nengok ke sana. Nengok ke diri. Sampai nami-sampai. Silahkan Allah Peri sabar. Katanya Per. Sabar katanya. Ya Alhamdulillah ya. Ditengokin sama keluarga. Dari keluarga papinya nih. Dari adiknya papinya. Yang terdiri. Sama sepupu-sepupunya. Nengokin ke sana terdiri. Di bela-bela. Ya Allah. Ada kelup-kelup Masini. Mungkin di sana. Di mana. Di dalam. Seperti apa? Ya begitulah. Kalau namanya. Di penjara ya gitu. Tapi Alhamdulillah lah yang terima. Itu aja. Eh mudah-mudahan. Allah tidak tidur ya. Siapa yang bersalah. Nanti juga kelihatan kok. Kita tidak mendoakan. Siapa-siapa yang jolimin Peri ya. Mudah-mudahan. Mereka dikembarikan hatinya. Diberikan juga. Ini keikhlasan ya. Buat Peri. Supaya Perinya enak gitu. Di sana ya. Saya tidak akan menjolimi. Orang-orang yang sudah menjolimi. Kan itu tidak boleh dibalas ya. Allah mengatau. Kalau Allah tidak tidur. Semoga Allah selalu akan menolong Peri. Itu aja ya dari saya ya. Selain orang ibu pasti sedih. Ya sedih mbak. Saya tuh sebenarnya pengen nangis. Nanti paling pinggung mobil ya nangis ya mbak ya. Sedih lah. Sedih saya dengan diginiin gitu loh. Sampai dibeberin gitu. Sebenarnya kalau mau kembaliin. Kembaliin aja. Tersadar ada yang kurang kayak. Ada yang apa ya. Gak usah. Gak usah dibeber-beberin di umumnya. Lebih baik padahal ya. Ini kan masih suami istri. Kembaliin. Kan tahu rumahnya. Tahu rumah saya. Kembaliin aja ke rumah. Itu lebih baik. Dan saya juga mungkin akan menerima dia dengan baik ya. Tidak akan dendam. Kecuali dia gak tahu ya. Saya tidak terpikir sampai punya rasa dendam. Gak ada saya. Saya bukan orang kayak bu. Saya juga sebagai ibu. Dia juga punya anak laki-laki loh. Dia harus mikir. Bagaimana kalau anak laki-lakinya digituin seperti anak saya. Sakit gak? Ya kan. Namanya masih setenggar ini memang. Banyak. Alhamdulillah saya masih dikasih kotak warnanya. Aduh ya. Dodo-doain aja saya biar sehat ya. Biar nanti Perry keluar juga. Selamat ya Pak. Terima kasih nih ya. Udah ya. Saya segini aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.